Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk halaman 59 ya dari aktivitas 4, kita lanjutkan nomor 4 Putuskan pernyataan di bawah ini, yang mana pernyataan di bawah ini yang benar atau salah Yang pertama, Tuan Miller hanya meninggalkan sepasang sepatu bud dan sebuah tas dan sekor kucing Apakah itu benar? Tentu tidak, karena yang ditinggalkan oleh Tuan Miller adalah sebuah penggilingan, sebuah danki dan sekor kucing Jadi ini false ya, F Nomor 2, si kucing menjanjikan kepada anak si Miller untuk membuat dia bahagia dan kaya Nah ini benar, true itu Nomor 3, si Raksasa tidaklah sepintar dari si kucing, ya benar juga, true Nomor 4, si Raksasa sangat marah yang membuatnya berubah menjadi sekor tikus Nomor 5, beberapa orang perampok atau pencuri mengambil pakaian dan kuda si tuannya Ini maksud master ini dia adalah kuda dan pakaian Marquis of Karabas Juga tidak salah ini, false Yang keberikutnya nomor 5, apa yang kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah jadi kalian harus menganalisa bagaimana tokoh cerita dalam cerita ini merespon dan menyelesaikan masalah Nah informasi, kalian apa saja yang kamu pelajari Yang pertama kita harus bersyukur ya Terhadap apa yang telah kita miliki dan membuatnya bermanfaat semaksimal mungkin untuk diri kita Kemudian, apa lagi pelajaran yang bisa kita dapatkan Kita harus kerja untuk menjadi kaya atau sejahtera, kita harus kerja keras Kalian lihat, si kucing itu kerja keras selama 3 bulan Berusaha menangkap binatang, ada kelinci, ada ayam hutan dia tangkap dan diberikannya kepada si raja Itu dilakukan selama 3 bulan, nah itu kerja keras, nah itu dia Dan banyak lagi ya, dan kalian juga kalau ada kemauan pasti ada jalannya ya Nah itu dia Nomor 6, jika kamu adalah si penulis, bagaimana kamu akan merubah karakter tokoh utamanya? Nah ini jawaban kalian bisa bervariasi ya Bisa saja kalian merubah tokoh utamanya itu Si Marcus of Karabas ini, dia bekerja keras atau mengembara Nah, atau dia bersama kucingnya, ya macam-macam lah ya Silahkan gunakan imajinasi dan idenya Nomor 7 Apakah kamu pernah membaca cerita dongeng yang mirip kepada dengan cerita ini? Nah cerita dongeng yang mirip ini mungkin bisa kalian pelajari sendirilah ya Kalian baca sendirilah Kemudian kalian baca juga banyak lagi cerita-cerita dongeng Apa itu dongengnya? Bagaimana kesamaan dan perbedaan dari cerita dongeng tersebut? Kamu bisa mempresentasikan persamaan dan perbedaan dengan melengkapi diagram Vena di bawah ini Ini diagram Vena namanya Jadi cerita push in burs ini Kalian buat ciri-cirinya Yang pertama tentu mungkin Apa namanya Ceritanya tidak mungkin ya Masa kucing ngomong ya Terus apa-apa saja lagi ciri-ciri dari Apa namanya Yang cerita dari push in burs ini Yang karakteristiknya Kemudian kalian cari juga Cerita kedua Apa-apa saja ciri-cirinya Nah Kalian cari Kemudian misalnya Cerita kedua ini tentang sendirilah Atau Ya macam-macam ya Kemudian Kalian buat ciri-cirinya disini Dan kalian cari Apa yang Kesamaannya dari kedua cerita tersebut Similarity sini ya Kesamaannya apa Perbedaannya apa Kanampak nanti itu Nah barang keli itu dulu Untuk halaman 59 keli ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa